Bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, terancam pidana kumpul kebo yang berlaku di Arab Saudi. Sebab, saat ini Cristiano Ronaldo belum menikahi Georgina Rodriguez yang juga ia boyong ke Arab Saudi. Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo mengawali tahun 2023 dengan bergabung klub Arab Saudi, Al Nasser. Bergabung dengan Al Nasser, Cristiano Ronaldo terlihat memboyong keluarganya ke Arab Saudi. Hal tersebut tampak pada saat Cristiano Ronaldo diperkenalkan oleh Al Nasser kepada publik di Misol Park, Riyadh, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023, malam WIB. Mantan pemain Real Madrid tersebut tampak membawa Georgina Rodriguez dan keempat anaknya. Sejauh ini, Ronaldo dan Rodriguez belum berstatus suami-istri. Keduanya telah menjalani hubungan lebih dari 5 tahun. Dari hubungannya dengan Rodriguez, Ronaldo dikaruniai satu anak perempuan dan sepasang anak kembar. Satu anak perempuan mereka diberi nama Alana Martina, lahir pada November tahun 2017 lalu. Dan pada awal 2022 lalu, sepasang anak kembar mereka lahir. Sayangnya, anak laki-laki mereka meninggal dunia, sedangkan yang perempuan selamat. Sebuah media Spanyol, Sport, mewartakan jika nantinya Ronaldo dan Rodriguez tinggal satu atap akan menimbulkan masalah. Dalam mengangkat berita terkait hal ini, Sport sampai mewawancarai dua pengacara asal Arab Saudi. Tentu, dua pengacara tersebut paham akan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Dua pengacara asal Arab Saudi yang tidak mau disebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa kumpul kebo memang dilarang di Arab Saudi. Sejak Mohamed bin Salman menjadi putra mahkota, Arab Saudi sangat ketat mengawal kasus ini. Sebelumnya, Ronaldo pernah mengutarakan ingin menikahi Rodriguez. Sebab, Ronaldo ingin fokus ke anak-anak terlebih dahulu. Rencana tersebut Ronaldo katakan ketika terlibat dalam sebuah wawancara dengan Piers Morgan. Namun, Ronaldo memastikan bahwa akan menikah Rodriguez di masa depan. Terima kasih telah menonton!